Salam sejahtera seluruh warga Malaysia, berita hari ini daripada sinar harian, segera laksana moratorium otomatik hingga hujung tahun. Johor baru, kerajaan didesak segera melaksanakan moratorium otomatik hingga hujung tahun ini bagi membantu ekonomi rakyat yang terjejas teruk, termasuk mereka yang terpaksa menganggur. Ali Majelis Kerja Tertinggi UMNO, Datuk Dr. Muhammad Fuad Zarkashi berkata, kerajaan boleh melaksanakannya dengan menetapkan golongan mana yang layak ditawarkan moratorium otomatik dan mengecualikan juta wang syarikat besar. Jelasnya, apa yang membimbangkan ialah rakyat yang terjejas teruk akan berhadapan kerenah birokrasi apabila berurusan sendiri dengan pihak bank. Masih ramai yang belum dapat pekerjaan baharu setelah menganggur kerana COVID. Mereka yang berniaga juga masih belum dapat berniaga sepenuhnya. Ada yang baharu menghidupkan semula perniagaan tetapi mengalami kerugian kerana pelaksanaan PKP 3.0 di saat akhir. Justeru amat wajar moratorium otomatik diberi hingga ke hujung tahun apatah lagi bank-bank masih untung besar di waktu PKP ini. Beliau berkata demikian bagi mengulah sekenyataan di bener bank negara Malaysia, Datuk Nor Samsya, Muhammad Yunus yang tidak bersetuju melalui terium otomatik dilaksanakan. Tekasnya hujan Nor Samsya bahwa sektor ekonomi masih beroperasi walaupun PKP 3.0 dilaksana di seluruh negara tidak kuku. Malangnya sejak perlimen digantung rakyat yang terjejas ketidakannya seluruh supaya nasib mereka terbela. Terima kasih karena sudah menonton video ini silahkan terus tekan butang like, share, dan subscribe dan saya akan terus memberikan info yang terbaik di video yang seterusnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.